...memimpin perlawanan masyarakat di berdesaan dan juga memberikan penyuruhan kesadaran belajar. Guna mencegah aksi teror terhadap pemuka agama yang sekarang marak terjadi di beberapa wilayah Indonesia, Kapolri memerintahkan jajarannya untuk menjaga ketat tempat ibadah dan pondok pesantren. Menindaklanjuti perintah dari Kapolri, Polres Bangka Tengah akan meningkatkan pengamanan di sejumlah tempat ibadah dan pondok pesantren yang ada di wilayah Bangka Tengah. Nantinya pengamanan ibadah sholat Jumat dan ibadah umat Kristiani pada hari Minggu, sejumlah personil kepolisian akan disiagakan di tempat ibadah. Hal tersebut dilakukan guna mencegah adanya aksi teror. Dalam setiap tempat ibadah dan pondok pesantren, sebanyak tiga orang personil akan disiagakan. Kami nanti, kan kita ini sudah ada perintah kayak di Pangkapolri ya kemarin, adanya penyerangan menghadap pokok-pokok agama. Ini akan melaksanakan pengamanan pada hari Jumat dan hari Minggu ya. Kalau hari Jumat itu akan di masjid ya, masjid-masjid. Sekarang itu akan melaksanakan pengamanan. Kita lupakan minima tiga orang. Tentu mereka baru cuma di situ, terus nanti ada penelitian pesan-pesan kampingan. Kita jangan sampai colongan. Siap. Karena nanti sudah terjadi baru kita kepercayaan jembatan. Kita jangan sampai kita harus terpadat, dan sampai terjadi mulai. Sejauh ini kondusivitas Kabupaten Bangka Tengah masih terus terjaga, dan aksi teror pun belum ditemukan. Diharapkan aksi pencegahan dapat terus dilakukan, agar aksi yang dapat mengganggu kondusivitas daerah Kabupaten Bangka Tengah dapat dihindari. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, INews melaporkan.